Anak saya lagi laki, Pak. Murusan SMA, mau masuk polisi, Pak. Tapi saya orangnya, Pak, nggak boleh, kan, Pak. Karena bapaknya selalu jadi posban sama polisi, Pak. Saya paling mencewa. Nah, ini, Pak. Tahu pasal laki buru ini jalannya. Anak Mulanang itu kemarin, ayah, apa kan? Ayah larang bayu masuk polisi, kan? Hanya lah. Seorang sopir truk meluapkan rasa sakit hatinya di depan anggota kepolisian, viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sang sopir truk tidak terima kerap berurusan dengan polisi. Kekesalnya pun diungkapkan di di kantor unit Sabara Polsek Tebo Tengah. Bahkan sang sopir truk melarang anaknya jadi anggota polisi karena merasa jadi korban oknum polisi. Sopir truk bernama Joko Susilo pun jadi sorotan netizen karena aksinya yang berani. Lantaran Joko mengungkapkan kekesalannya di hadapan kanit reskrim Polsek Tebo Tengah Ibdare. Anak saya lagi lagi, Pak. Murusan SMA, mau masuk polisi, Pak. Tapi saya orangnya tidak boleh nampak. Karena bapaknya selalu jadi korban. Saya paling mencewa. Nah ini, Pak. Masalah laki-laki ini jalannya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.